Salam Sejahtera Rakyat Malaysia, selamat datang ke channel saya. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Channel ini menyediakan info-info terkini, info hangat, info politik, dan perkembangan negara Malaysia. Sila like, dan share, dan subscribe channel ini. Salam Sejahtera Rakyat Malaysia, terima kasih karena menonton video ini. Terima kasih juga kepada yang terus setia berada di channel admin. Info hari ini admin mahu kongsikan tentang perjuangan baharu bermula, kata Bung selepas jumpa Zahid Tokmat. Info ini admin dapat daripada Agenda Deli. Pengurusi Barisan Nasional, Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, yang mengumumkan penarikan sokongan gabungan itu serta UMNO terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor, menegaskan perjuangan baharu telah bermula. Tanpa menjelaskan maksud perjuangan baharu itu, pengurusi Badan Perhubungan UMNO Sabah Berkenaan menjelaskan bahwa setiap yang bermula pasti akan berakhir. Setiap yang bermula pasti akan ada pengakhirannya. Perjuangan baru bermula dan perjalanan masih jauh dan panjang. Katanya dalam kenyataan, ringkas selepas mengadakan pertemuan dengan Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi dan timbalan Presiden Datuk Seri Muhammad Hasan hari ini. Beliau berkata pertemuan ini lagi bagi menjelaskan kepada Zahid dan Muhammad berhubung pergolakan politik Sabah sejak beberapa hari lalu, di mana kemuncaknya ialah penarikan sokongan terhadap gabungan rakyat Sabah dan Haji Jinor. Semalam Bung Mokhtar dalam sidang media mengumumkan pendirian UMNO dan BN Sabah untuk menarik sokongan terhadap Haji Jinor susulan hilang kepercayaan terhadapnya kedudukannya sebagai Ketua Menteri. Selain perjanjian antara BN dan Perikatan Nasional telah dilanggar. Menurutnya BN dan PN melaksanakan perjanjian membentuk Kerajaan Sabah selepas pilihan rakyat negeri pada 2020. Namun Haji Jinor serta pemimpin bersatu Sabah yang juga komponen PN keluar pati menyebabkan Kerajaan Negeri sekarang tiada keabsahan. Sementara itu setiap usaha agung GRS Datuk Seri masih dimanjun berkata Haji Jinor Masisa sebagai Ketua Menteri Sabah dengan memperoleh majoriti sokongan Ali Dewan Undangan Negeri. Dalam satu kenyataan hari ini, Masi Jinor juga berkata Haji Jinor dan semua bekas adun bersatu meninggalkan pati itu pada Desember 2022 dan kini menjadi Ali GRS dan merupakan pati politik terbesar dalam Dewan Undangan Negeri. Oleh itu, tidak ada merit kepada dakwaan Bung Mokhtar bahwa Haji Jinor tidak mempunyai lokus tandi untuk menjadi Ketua Menteri Sabah katanya menurut Borneo Post. Masih dimenjawab kenyataan, media Bung Mokhtar yang cuba menimbulkan keraguan dan kekeliruan mengenai kesahian Haji Jinor. Dinyatakan bahwa Haji Jinor tidak layak menjadi Ketua Menteri di bawah Perkara 6 Kurungan 7 Perlembagaan Negeri Sabah dan Perkara 6 Kurungan 3 Perlembagaan Negeri Sabah. Beliau menambah, takrifan majoriti ini telah dijelaskan oleh maknamat tinggi dalam kes Tansri Musa Aman lawan Tun Juhar di mana pada muka surat 345 dalam perenggan 28 dan 29 Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Yeo Jenki menyatakan bahwa majoriti tidak bermaksud kerusi terbanyak tetapi lebih daripada 50% kerusi dalam adun. Datuk Yeo seterusnya berkata Perkara 6 Kurungan 7 tidak akan terpakai, melainkan sebuah parti politik berjaya memenangi lebih 50% kerusi dun berikutan pilihan raya negeri yang tidak berlaku pada 2018. Beliau menjelaskan bahwa pada 2020 tiada satu parti politik pun memenangi lebih 50% daripada 73 kerusi yang dipertandingkan. Oleh itu, berikutan tafsiran makamah tinggi dan makamah rayuan terhadap Perkara 6 Kurungan 7 Tuan yang utama mula-mula memerhati bahwa tidak ada parti politik yang memenangi lebih daripada 50% kerusi dun dan dengan itu mengetepikan Perkara 6 Kurungan 7 sebagai tidak terpakai. Perlu diperhatikan bahwa Perlembagaan Negeri Sabah dirangka untuk menggalakkan kepastian dan kestabilan politik di Sabah adalah menjadi asas kepada perintah Perlembagaan Sabah bahwa Tuan yang terutama tidak diheret ke dalam permainan politik pertikaian atau perebutan kuasa tambahnya. Justru, masih dimerumuskan bahwa amalan membawa akuan berkanun yang ditandatangani ke istana baru-baru ini sebagai bukti keyakinan adun terhadap kerajaan adalah tidak diperlukan dan harus diberhentikan. Jadi apa pendapat viewer mengenai info hari ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Terima kasih karena menonton video ini. Terima kasih juga kepada yang terus setia berada di channel admin. Info hari ini admin mahu kongsikan tentang perjuangan baharu bermula kata Bung selepas jumpa Zahid Tokmat. Info ini admin dapat daripada agenda daily. Pengurusi Barisan Nasional Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin yang mengumumkan penarikan sokongan gabungan itu serta UMNO terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor menegaskan perjuangan baharu telah bermula. Tanpa menjelaskan maksud perjuangan baharu itu pengurusi Badan Perhubungan UMNO Sabah Berkenaan menjelaskan bahwa setiap yang bermula pasti akan berakhir. Setiap yang bermula pasti akan ada pengakhirannya. Perjuangan baru bermula dan perjalanan masih jauh dan panjang. Katanya dalam kenyataan ringkas selepas mengadakan pertemuan dengan Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi dan timbalan Presiden Datuk Seri Muhammad Hasan hari ini. Beliau berkata pertemuan ini lagi bagi menjelaskan kepada Zahid dan Muhammad berhubung pergolakan politik Sabah sejak beberapa hari lalu di mana kemuncaknya ialah penarikan sokongan terhadap gabungan rakyat Sabah dan Haji Jinor. Semalam Bung Mokhtar dalam sidang media mengumumkan pendirian UMNO dan BN Sabah untuk menarik sokongan terhadap Haji Jinor susulan hilang kepercayaan terhadapnya kedudukannya sebagai Ketua Menteri. Selain perjanjian antara BN dan Perikatan Nasional telah dilanggar. Menurutnya BN dan PN melaksanakan perjanjian membentuk Kerajaan Sabah selepas pilihan raya negeri pada 2020. Namun Haji Jinor serta pemimpin bersatu Sabah yang juga komponen PN keluar pati menyebabkan Kerajaan Negeri sekarang tiada keabsahan. Sementara itu setia usaha agung GRS Datuk Seri masih dimanjun berkata Haji Jinor Masisa sebagai Ketua Menteri Sabah dengan memperoleh majoriti sokongan Ali Dewan Undangan Negeri. Dalam satu kenyataan hari ini Masi Jinor juga berkata Haji Jinor dan semua bekas adun bersatu meninggalkan pati itu pada Desember 2022 dan kini menjadi Ali GRS dan merupakan pati politik terbesar dalam Dewan Undangan Negeri. Oleh itu tidak ada merit kepada dakwaan Bung Mokhtar bahwa Haji Jinor tidak mempunyai lokus standi untuk menjadi Ketua Menteri Sabah katanya menurut Borneo Post. Masih dimenjawab kenyataan media Bung Mokhtar yang cuba menimbulkan keraguan dan kekeliruan mengenai kesahihan Haji Jinor. layak menjadi Ketua Menteri di bawah Perkara 6 Kurungan 7 Perlembagaan Negeri Sabah dan Perkara 6 Kurungan 3 Perlembagaan Negeri Sabah. Beliau menambah takrifan majoriti ini telah dijelaskan oleh maknamat tinggi dalam kes Tansri Musa Aman lawan Tun Juhar di mana pada muka surat 345 dalam perenggan 28 dan 29 Hakim Makamat Tinggi Datuk Yeo Jenki menyatakan bahwa majoriti tidak bermaksud kerusi terbanyak tetapi lebih daripada 50% kerusi dalam adun. Datuk Yeo seterusnya berkata Perkara 6 Kurungan 7 tidak akan terpakai melainkan sebuah parti politik berjaya memenangi lebih 50% kerusi dun berikutan pilihan rakyat negeri yang tidak berlaku pada 2018. Beliau menjelaskan bahwa pada 2020 tiada satu parti politik pun memenangi lebih 50% daripada 73 kerusi yang dipertandingkan. Oleh itu berikutan tafsiran makamah tinggi dan makamah rayuan terhadap perkara 6 kurungan 7 tuan yang utama mula-mula memerhati bahwa tidak ada parti politik yang memenangi lebih daripada 50% kerusi dun dan dengan itu mengetepikan perkara 6 kurungan 7 sebagai tidak terpakai. Perlu diperhatikan bahwa Perlembagaan Negeri Sabah dirangka untuk menggalakkan kepastian dan kestabilan politik di Sabah adalah menjadi asas kepada perintah Perlembagaan Sabah bahwa tuan yang terutama tidak diheret ke dalam permainan politik pertikaian atau perebutan kuasa tambahnya. Justru masih dimerumuskan bahwa amalan membawa akuan berkanun yang ditandatangani ke istana baru-baru ini sebagai bukti keyakinan adun terhadap kerajaan adalah tidak diperlukan dan harus diperhentikan. Jadi apa pendapat viewer mengenai info hari ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.